Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Kasus jet pribadi Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, masih jadi sorotan. Pukat UGM meminta KPK menginvestigasi dugaan penerimaan gratifikasi. Sementara di tubuh KPK muncul dua pandangan berbeda soal gratifikasi anak Presiden Jokowi. Jet pribadi yang ditumpangi Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan sang istri Erina Gudono menjadi sorotan masyarakat karena perjalanan ke Amerika Serikat. Kaisang kini dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ Ubedillah Badron. Ubed mempertanyakan asal usul kekayaan Kaisang yang bergaya hidup mewah. Ubed juga mempertanyakan laporan yang ia buat dua tahun lalu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Jokowi. Agar laporan kami yang dua setengah tahun lalu lebih itu diungkap karena terkonfirmasi bahwa dugaan-dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan lain-lain itu itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Pukat mendesak KPK untuk menginvestigasi perjalanan Kaisang dan Erina, pemilik jet, serta memastikan apakah jet pribadi tersebut pesawat sewaan atau pemberian fasilitas secara cuma-cuma. Menurut peneliti Pukat, Zainur Rohman, Kaisang bisa diperiksa meski bukan penyelenggara negara. Alasannya penyelenggara negara bisa menerima gratifikasi melalui keluarganya. Penting bagi KPK untuk melakukan investigasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang gitu ya. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak kan Kaisang ini bukan merupakan penyelenggara negara. Apakah mungkin seorang penyelenggara negara itu menerima gratifikasi? Jawabnya sangat mungkin. Kenapa? Karena Kaisang adalah putra seorang penyelenggara negara. Sudah menjadi modus umum, gratifikasi itu diterima bukan langsung oleh penyelenggara negaranya tetapi oleh keluarga, famili, atau bahkan koleganya begitu. Senada dengan Pukat UGM, wadah mantan pegawai KPK juga mendesak KPK memeriksa pelesiran Kaisang dan Erina Gudono menggunakan jet pribadi ke luar negeri. Menurut Ketua IM57 Plus Institute, Praswat Nugraha, kasus ini jadi momentum untuk membuktikan KPK bisa melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Momentum untuk KPK membuktikan bahwa meskipun anak kandung presiden yang saat ini diduga menerima fasilitas atau kemudian dugaan gratifikasi itu juga tetap dilaksanakan pemeriksaan dan proses prosedur yang sama. Kita sekalian juga untuk membersihkan dugaan-dugaan adanya konflik of interest di dalam proses bisnis yang dibuka oleh si terduga Taipan dari Singapura tersebut. Apakah memang benar ada adanya konflik of interest dalam proses pembangunan bisnis maupun proses pembukaan-pembukaan kantornya. Sementara KPK punya dua pandangan berbeda soal dugaan gratifikasi jet pribadi putra Presiden Jokowi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata minta Direktur Gratifikasi mengklarifikasi jet pribadi Kaisang dan Erina. Soal Kaisang yang bukan penyelenggara negara, Alex bilang tetap bisa diklarifikasi. Apakah pemberian fasilitas terkait jabatan orang tuanya atau tidak? Panjang patut diduga bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau terabatnya, kan bisa. Ya, sebetulnya ini kan masyarakat ingin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang untuk keselamatan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan. Berselang satu hari setelah pernyataan Wakil Ketua KPK, Jurubicara KPK Tessa Mahardika menyatakan lembaganya tidak berwenang memeriksa Kaisang karena bukan pegawai negeri maupun penyelenggara negara. KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah itu merupakan gratifikasi yang menyentuh konflik of interest atau tidak karena yang bersangkutan bukan merupakan pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Apabila ditemukan adanya petunjuk, mungkin dari laporan, mungkin dari informasi intelijen, maka bisa ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Desakan pengusutan dugaan gratifikasi Kaisang Pangharap dan istrinya Erina Gudono dinilai perlu dibawah kerana hukum. Keluarga pejabat negara menerima fasilitas maupun uang dari sejumlah pengusaha untuk kepentingan tertentu bisa dianggap sebagai gratifikasi yang dikhawatirkan berpengaruh pada pembuat keputusan. Dan meliputan Kompas TV. Terima kasih telah menonton!